Hai skir ini kita pakai tracker seperti ini Assalamualaikum kembali lagi di traktor jepil kali ini kita akan membahas masalah askruk dan part-part yang aus ya gini kalau saya ya bukannya saya ini cok pintar ya saya hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman traktor mania yang belum tahu Hai ya gini kalau kita cuman bisa bongkar pasang tanpa mengetahui kerusakan partnya kan ya percuma secukupnya diesel cuman bisa bunyi tapi enggak punya tenaga bukannya saya ini mengajarkan cara bongkar yang gimana ya yang asal-asalan saya menggunakan cara bongkar seperti ini yang umum-umum saja tidak semua teman-teman atau para sahabat traktor mania itu punya alat yang bagus seperti tracker apalah cara-cara bongkar kunci-kunci ya gimana ya gini bayangkan aja jika rusak di tengah sawah apa semua alat harus dibawa ke sawah seperti rakum apa yang dibutuhkan Hai apa dieselnya harus dipikul dibawa pulang gitu Hai makanya dari itu saya gunakan cara seperti seperti ini biar teman-teman itu mudah cara mengirunya ya alatnya ya alatnya ya sederhana seperti itu ya saya harap teman-teman memakluminya ya bagi master master yang kurang pas atau kurang sempurna dengan cara bongkar saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kalau cara bongkar yang bagus alatnya juga harus Hai harus apa ya harus komplit Hai sedangkan teman-teman traktor mania belum tentu punya alat yang komplit ya harap di harap dimaklumi ya Mari kita ulas seputar askruk diesel yanmar tf-105 sama 85 itu sama Oh ya Mari saksikan videonya cara pelepasan part-partnya askruk Oke kegear ini kita pakai tracker seperti ini Hai yang saksikan cara pel-pencobotan ini hai 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 selanjutnya kita buka baut pengunci ring laker ini hai 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 kita buka semuanya akhirnya terlepas sama rumahnya ini hai 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 terus langkah selanjutnya kita buka pengancing Hai lakernya ini ini ada pengancingnya Hai ini dulu nah ini ada pengancingnya kita buka dulu Hai Nyu hai hai hai�me lepas ini kan susah ini buat trackernya kita lepas balannya ini balancernya oh iya sebelum melepas ini balancernya ini lebih baik dikasih tanda takutnya kalau teman-teman tidak mengeti nanti terbalik, ya sebagian orang menyangka ini sama saja, kiri sama kanan ya kita kasih tanda kita drip sini yang kanan, yang kanan saja biar nanti ini tidak terbalik-balik gitu oke, sini kasih tanda kita kasih drip nah, kan sudah ada tandanya ini oke biar tidak terbalik nantinya bagi para master yang sudah paham sih tidak apa-apa, asal bongkar saja ini khusus teman-teman yang belum tahu oke, kita bongkar balancernya ini oke, sudah tertoper habis itu ini kita turunkan ya, penganjingnya kita lepas ringnya dan ini kita tracker raternya raternya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya terlepas oke cara mengecek keausan askruk langkah pertama kita pasang lagi seperti ini stangnya berserta metalnya didalamnya kita goyang seperti ini kan bunyi ini faktor juga mempengaruhi tenaga diesel seharunya enggak boleh bunyi dan ini mainnya juga ringan kesana kesini juga ringan ini waktu kalau keadaan seperti ini waktu diesel berputar ini lambat karena keausan ini jadi nanti faktornya itu bisa gasnya jadi berat dan berasap hitam juga bisa karena keterlambatan keani keausannya ini mari kita buka yang aus nah di bagian ini sudah aus yang utuh yang pinggir ini loh kan ini sudah jelendong sudah banyak ini kalau dua mili ada ini yang pinggir ini masih utuh yang tengah ini sudah alis karena efek kena gerus inilah kena makan ini metalnya ini ini gara-gara satu olinya itu apa ya oli jelek lah kualitas olinya itu jelek jadi gampang mengauskan askruk ini dan dua pompa oli tidak tidak begitu normal sering kali oli tidak naik jadi efeknya kesini karena ini tidak ada lakernya tidak dapat apanya cuman metalnya ini sama ini di adu terus gini putar terus gini jadi kalau pelumasannya kurang atau kualitas olinya buruk ini akan cepat aus kalau ini aus tenaga diesel pasti akan berturun dan caranya menangani kita bawa ke tukang bubut khusus mobil lah truk apa itu ada khusus askruk bukan tukang bubut sepeda motor kalau sepeda motor tidak bisa meratakan ini jadi nanti kita bawa ke tukang bubut semuanya berserta setangnya gini biar di oversize kan ini biar menjadi sepan lagi dan tidak goyang oh ya bagi teman-teman yang tanya bagi teman-teman yang tanya oversize cara lihat oversize diesel itu di ini di metalnya ini di belakang metalnya ini ada tulisannya nah disini ada tulisan oversize nya setiap diesel pasti ada oke bagi teman-teman yang tanya cara lihat oversize diesel ya di belakang metalnya ini ya dan ini juga ada pertanyaan teman-teman yang tanya kenapa setiap ganti baru ganti sil askruk selalu bocor karena di rumahnya sil ini sudah aus jelendong parah ini menyebabkan kebocoran contohnya seperti ini dan ini gini nah kalau ini rumahnya tadi ini aus sudah aus parah biarpun diganti sil beberapa beberapa kali pun pasti bocor karena silnya ini sudah tidak menjangkau askruk ini karena ini sudah aus caranya dibawa ke tukang buku tadi disuruh apalah namanya di sok ulang apa dipopok sama apa terserah yang penting ini sudah kembali normal dan enggak jenong gitulah intinya apalah oh iya apalagi ju ini bagi teman-teman yang tanya lagi bagi merek-merek Kubota kalau Kubota itu sistem pelumasannya itu dari kanan seperti disinilah disini itu ada lubang oli kecil masuk ke dalam sini keluar dari sini kalau ini sudah drenong sedikit saja kalau Kubota itu pasti bocor karena disini menampung oli namanya oli kiring kalau Kubota itu tapi kalau Yanmar sistem pelumasannya dari sebelah sini masuk sini oli keluar dari sini beda makanya kalau Kubota kalau ini aus sedikit saja pasti olinya keluar dari silnya tadi karena sistem pelumasannya itu dari kanan kalau Yanmar aus sedikit saja enggak apa-apa asal tidak banyak karena sistem pelumasannya dari sebelah kiri itulah perbedaan Yanmar sama Kubota kalau Kubota dari kanan sistem pelumasannya kalau Yanmar dari kiri kita lihat keausan bos pen bos shaker nya ini juga berpengaruh sama tenaga kalau ini sudah aus kita ukur sama bosnya stang ini kita masukkan ini nah kan noblak ini ini bos sama ininya juga diganti nah ini kan jenong yang utuh yang sini ini juga jenong ini ini juga berpengaruh terhadap tenaga diesel ya teman-teman coba beli ininya dulu dicoba ke sini kalau sudah bagus ya nggak perlu diganti ininya berarti yang kalah itu cuman pen pistonnya aja kalau pennya baru dicoba ke sini oblak berarti bosnya ini juga harus diganti nah itulah part-part akskruk yang aus dan cara memperbaikinya bagi teman-teman yang belum tahu cara-caranya ya seperti itu tadi dan bagi para master yang sudah tahu bila saya ada salah dalam menutorialkan cara-caranya saya mohon maaf karena lain orang biasanya lain pendapat ya yang suka dengan video ini silahkan like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dokter mania dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati di video selanjutnya Terima kasih.